Intro Dior Aku masih harapkanmu Gak mungkin aku nyembunyiin sesuatu dari kamu sayang Aku udah keluar dari kesatuan Aku cuma butuh kamu jujur aja sih, Mais Ya aku ngomong apa aja sama kamu Aku percaya sama kamu Ya sayang Udah Hal kayak gini maksud kamu pikir ya Aku takutnya nanti malah ngefek kekandungan kamu Iya, Miss Kasian banget sih kamu, Nak Dipta Firasat seorang istri itu pasti bener Udah gak usah bohong deh, Dipta Jujur aja Maksud kanggun apa sih, Kak? Lebih baik Kakak gak usah ikut campur Kalau Kakak gak tau apa-apa Aduh Saya bingung harus kayak gimana sama kamu, Nak Salah mulu saya Ini saya lagi belain kamu loh Kamu tuh bener Dan harusnya kalau kamu punya firasat buruk Kamu cek aja ke kantornya Dipta Kau bukti nomongan dia tuh bener apa enggak Ya kali aja kamu lupa Kalau dia tuh udah berhasil ngebohongin kita semua Bagus lo actingnya Oh jangan-jangan chat itu yang ngirim Kakak Kakak yang ngelakuin semua itu ya Kakak yang ngirim pesen kalau Mas Dipta itu masih menjadi aparat Jawab Kak Eh mau saya jawab orang itu bukan saya yang ngirim kok Nuduh mulu kamu tuh Aku ngerti sekarang Kakak masih ngelakuin semua itu demi Demi membuat kandungan aku kenapa-napa Itu kan yang Kakak mau Kakak gak punya hati ya sedikitpun Harusnya kemarin yang masalah podcast itu Langsung aja kita penjarain si Anggun ya Biar dia gak bikin masalah terus Udah lesain Gak usah kita ambil pusing Aku juga gak mau kamu kenapa-napa Lebih baik sekarang kita Masuk kamar kita istirahat Kita tenangin pikiran kita Di tempat yang ada Yuk Sentar dulu mes Masih penasaran Aku yakin banget ini Pasti Kak Amun yang ngelakuin semua ini Aku jangan asal nuduh nak Saya gak ngelakuin apa-apa Harusnya sesama ibu hamil Kakak itu punya perasaan sedikit Kak Kakak lebih peduli Aku gak mau kalau sampai kandungan aku kenapa-napa Jadi stop Ganggu hidup aku Sudah Cantik kau, tau gak? Let aja, karena kau kurang ajar, aku akan kasih pelajaran lagi buat kau. Kau gak tau kan? Jurupang reaksi gimana? Udah. Ngomongan kayak Anggun tadi itu gak usah kamu masukin ke hati. Emang kan kita tahu Anggun itu orang yang kayak gitu. Dia selalu suka bikin keributan. Gak usah kamu pikirin, Shay. Kasian kamu. Iya, Mas. Aku kan coba ngemosi. Demi bayi kita juga. Iya, Shay. Bener. Demi kamu semuanya kita. Entah. Masih pikirin. Nah, aku bener-bener minta maaf sama kamu dari hati aku yang paling dalam. Karena aku udah membohongi kamu. Percaya, Shay. Aku melakukan semua itu karena memang terpaksa. Aku gak ingin membuat kamu dan papa sedih. Juga banyak pikiran. Tapi walau begitu, Anggun bener-bener gak bisa aku maafin. Karena sudah membuat kisru seperti ini. Lihat aja kau sama Mak Tiri. Apa yang akan aku lakukan. Aku kan. 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 Terima kasih. Terima kasih. Gimana sih nak? Kamu percaya sama membantu kamu ini? Hah? Berapa ribu sembut ini yang ngigit saya kalau kaya gini? Jujurlah kamu ini pasti... Stop, 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 stop. Masa setiap kejadian buruknya menimpa kakak nuduhnya kak aku? Oh, aku tahu kak. Atau jangan-jangan kakak nyoret-nyoret muka kakak sendiri ya? Mau caper ya sama orang tertampen di rumah ini? Tapi sayangnya orang tertampen udah punya istri cantik kak. Oh, udah pinter boong kamu sama saya. Hah, udah pinter boong kamu. Sini kamu kalau belain semak lo sama dia. Gue, 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 gue! Cuma apa? Cuma apa? Jangan tak dulu dong! Kayak gitu kakak gak boleh terlalu kasar sama Tiora. Hah? Kok malah ngebelain dia? Ini kamu lihat dong namu kasing dibikin kaya gini maksudnya apa coba? Gak aku kak, gak aku. Kalau gak kamu siapa sih? Kamu siapa, Tior? Sini! Kak, tenang, tenang, kakak, tenang. Awas, awas, kehamilannya ganggu lah, mas. Sini, Kak, sini. Dengar, Tior, ya? Sampai kamu berani-berani lagi sama saya, saya nggak bakal segen-segen buat makan kamu. Tidak? Ma... Ancaman dia gelap kali, Kak. Iya, makanya ini semula kamu beneran. Iya, Kak. Tapi aku tetap nggak rela, Kak. Kemarin aku ditinggalin, terus dikerjain juga sama dia, Kak. Ya udah, kamu yang sabar ya. Tapi jangan terlalu sering kayak gini. Takutnya Kak Angkun bisa berbuat yang lebih nekat. Ini untung ada aku. Coba kalau nggak ada aku, habis tadi kamu pasti dijambak sama dia. Iya, Kak Nuna. Kak Nuna baik kalilah, Kak. Makasih ya, Kak. Sehat-sehat ya, Kak. Tior itu tetap bener-bener nyebelin banget ya. Berani-berani ya dia ngerjain aku masuk ke kamar aku lagi. Lihat aja, nggak bakal aku ampunin kamu, Tior. Mau nggak bales, kamu udah lihat aja. Tapi kenapa aku jadi mikirin sediur ya? Ngapain aku urusin juga juga si pembantu itu? Buat bales sendam sama dia mah gampang. Sekarang aku nggak boleh lengah. Aku harus terus pepet Dipta. Aku udah tahu sekarang kalau dia itu bohong. Dia bohong sama Nuna, sama juga Pak Ibo. Ya walaupun sekarang aku udah nggak ada buktinya. Tapi aku harus tetap ganggu Dipta. Selalu banget aku lihat muka ini. Aku sekarang bersih-bersih aja deh. Andrew, kunci mobil saya mana? Tinggal. Saya mau nyitir sendiri aja. Kamu nggak usah ikut. Sekarang kamu fokus untuk mencari bukti. Kalau Dipta masih menjadi apa-apa. Ya? Iya, Anggun. Semoga aja bisa cepat. Harus. Anggun tuh kalau minta apa-apa selalu pengennya cepat ya? Apalagi untuk hal yang sulit kayak gini. Coba. Gimana coba caranya aku bisa mendapatkan infonya Dipta sekarang? Aku kan bukan Intel. Oh, ehemm. Lain. Kamu tenang dong. Jangan bete gitu mukanya. Lihat saya di sini. Saya tuh kesini karena saya mau kasih kamu tawaran menarik. Saya alas kamu. Jadi gini. Nih, saya janji sama kamu, saya gak akan ngecokin Nuna, saya gak akan bikin dia kenapa-kenapa, asal kamu istri matawaran saya. Matawaran apaan? KPR. Jadi ini saya istri. Wah sakit nih orang nih. Gila kali kamu ya. Saya kayak gila, saya waras kok. Dipta itu gampang banget loh. Jadikan aku istri kedua. Gak mau. Gak. Yakin? Ya. Kamu lupa ya kalau aku tuh masih pegang video kamu sama Eki loh. Aku bisa kasih itu ke Nuna. Aku harus terus geretak dipta. Maksudnya kamu mau ngancam saya? Kamu masih punya file-nya kenapa kamu harus nanya ke manajer kafe? Soalnya beneran saya sama Eki. Hah? Kenapa Dipta bisa tahu ya? Oh, pasti si manajer itu yang ngadu ke Eki dan Dipta. Kamu. Bapak perlu meredahkan diri kamu kayak gini. Kalau mau sampai apa, Tuhan sampai saya mati. Senang akan pernah mencewakan hatinya Nuna. Menyakit perasaan. Beruntung banget Nuna. Punya suami seperti Dipta yang mencintainya sampai mati. Dimana lagi ya cari suami limited edition kayak gini. Tapi cowok kayak gini, cowok yang pantas diperjuangkan. Jadi ya, aku gak rela kalau Dipta terus buat Nuna. Aku harus rusak hubungan mereka. Kalau kamu masih mau Nuna, itu bahagia dan sehat sampai dia melahirkan. Kamu harus melanggu terima tawaran saya. Mas Dipta, Kak Ampun. Pak Ampun, Pak Ampun. Frey. Berhutangin Mas Dipta, Frey. Bawa orang ini keluar dari sini. Tolong, Frey. Kamu gak perlu dong usir saya kayak gitu. Kamu cukup terima tawaran saya. Frey, panggilus otoriti sekarang. Iya, Mas. Pak, tolong bawa orang ini keluar. Pak, Pak, Pak. Tolong bawa orang ini sekarang, keluar dari kantor kita, dan jangan pernah izinin dia masuk ke kantor kita lagi. Ya? Selintai dari saya. Siap, Pak. Ayo, Bu. Mau serai yang saya. Mas Dipta, maaf banget ya, kalau ternyata Kak Anggun lolos masuk ruangan Mas Dipta tanpa sepengetahuan aku. bener-bener gila ya Kak Anggun itu. Neket banget loh dia datang ke sini. Mas Dipta, sama Nuna itu udah stress, my Frey. Hadepin kelakuan gilanya itu orang tadi. Kalau aku gak tau. Kok bisa sih Kak Anggun jadi kayak gini sekarang? Tau. Belum perumadun juga masukkan setan apa itu orang. Ingat ya, Frey. Kamu kasih tau semua security di kantor kita. Jangan pernah izinin itu orang tadi. Nginjeng kantor kita lagi. Mas Dipta tolong ya? Iya, Mas. Nanti aku kasih tau ke semua security untuk memperketahkan jagaan. Makasih, Frey. Udah, aku permisi dulu ya. Pak, lo pasin. Bapak ngapain pegang tangan saya sih, pasin gak? Pak, maaf. Heran, kok bisa diperlakukan kayak gini? Bapak tuh gak bisa seenaknya sama saya. Walaupun sudah gak kerja di kantor ini lagi, tapi saya masih tercatat sebagai petinggi di sini. Saya mengerti, Bu. Dan saya paham banget. Maka dari itu, saya minta sama Bu Anggun. Tidak mempersulit saya lagi. Dan sekarang silahkan Bu Anggun pergi dari sini. Berani banget ya kamu ngomong kayak gitu sama saya. Bapak, Bu. Saya hanya menjalankan tugas. Dan ke depannya, saya dan security lainnya akan menjalankan protokol blacklist kalau ibu bersikap seperti ini lagi. Bisa-bisanya kamu ngomong kayak gitu ke saya ya? Permisi, Bu. Gereka, Bu. Ya, Pak. Saya minta kalian jaga ibu dengan senjata. Kita harus fokus dengan bisnis kita. Jangan sampai ada kekacauan lagi. Saya, Pak. Bazi. Ya, Pak. Kamu awasi menggerak-gerak di komplotan Indra. Siapa, Pak? Kita harus bisa mengantisipasi lebih cepat semua pergerakan Daniel. Pengecuti itu sudah mulai membuat kita repot terus. Baik, Pak. Saya sekarang mau ketemu dengan sahabat di rumah Wibowo. Lakukan tugas kalian dengan baik. Baik, Pak. Baik, Pak. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi saya. Siapa, Pak? Terima, Pak. Tidak. Halo, sayang. Halo, sayang. Kamu lagi sibuk nggak? Enggak, Mas. Aku lagi beresin alat-alat menggambarnya Safa aja. Kenapa, sayang? Ada apa? Tadi anggun ke kantor. Apa? Ngapain, Mas? Dia bikin ulah lagi ya? Ya. Apalagi yang anggun berbuat. Selain keributan. Aku juga nggak habis pikir. Apa yang ada di otaknya anggun. Kebetulan tadi ada Freya di sini. Terus setelah itu Freya minta sama security untuk usikir anggun. Aku juga minta sama security jangan pernah biarin anggun masuk ke kantor kita lagi. Astagfirullahaladzim. Itu perasaan obsesinya dia sama kamu yang bikin dia jadi kayak gitu, Mas. Bingin dia jadi kehilangan akal. Enggak. Anggun itu udah bener-bener keterlaluan. Bahkan dia udah nggak punya harga diri sama sekali. Tadi anggun minta. Gue jadi orang ketiga. Astagfirullahaladzim, Mas. Ya Allah, aku nggak tahu lagi harus ngomong apa. Kanggun bener-bener nggak laras. Ya. Emang. Emang nggak laras. Bahkan tadi sempat anggun berani-beraninya dia kontak fisik aku. Ya Allah, kanggun senekat itu. Ya. Kanggun senekat itu. Aku udah bener-bener risih sama anggun. Aku nggak ngerti, Mas. Kenapa ya kanggun masih terus seperti ini? Nggak ada kapok-kapoknya padahal udah jelas-jelas kamu tolak. Nggak ngerti, sayang. Aku juga. Jujur aku udah semakin nggak nyaman sih. Kalau ngelihat anggun. Ya, Mas. Sama aku juga nggak nyaman mendengar semua ini. Tapi apa ya yang bikin dia terus seperti ini? Sampai sangat terobsesi sama kamu. Ya udah. Gini aja kamu udah. Nggak usah terlalu diambil fikir. Nanti yang ada kamu stress. Kan sekarang kamu lagi hamil. Ya, sayang? Iya, Mas. Nanti biar masalah ini aku yang cari jalan luarnya. Biar aku pikirin gimana cara menyudahi ini. Supaya anggun nggak bisa seenaknya kelakuan sembarangan kayak gini. ס Tapi aku ga kabua. Zsar KEMPUS